Intro Saudara, kita sering Berdoa agar kita menjadi serupa dengan Yesus Dimana-mana banyak orang Kristen Terutama para pendeta Lembaga-lembaga Kristen Bicara mengenai seperti Kristus Dan ini menjadi visi banyak lembaga Kristen Menjadi seperti Kristus Memang inilah sebenarnya satu-satunya Tujuan keselamatan kita Dikembalikan ke rancangan Allah semula Dan Yesus lah model dari rancangan Allah tersebut Taukah saudara bahwa kalau kita memberi diri Mau diproses Serupa dengan Kristus Atau dikembalikan ke rancangan semula Allah Kita pasti mengalami apa yang dialami oleh Yesus Di antaranya adalah perlakuan tidak adil Yesus dijahati oleh banyak orang Dijahati, dilukai, disiksa, disakiti Dan difetnah jahat Atau dipandang jahat Tetapi satu hal yang Tuhan Yesus lakukan Dan pada kesempatan ini Kita mendengar apa yang Bapak mau kita dengar Yaitu mengalah Kata mengalah mungkin kata yang sudah Kita sering ucapkan atau kita dengar Mengalah Sudah mengalah saja Yesus mengalah Disakiti tidak membalas menyakiti Tetapi kita sering mengalah Karena kita menghitung kerugian kita tidak besar Kita mengalah karena musuh yang kita hadapi lebih kuat Kita mengalah karena kalau kita melawan terus Tambah rusak, tambah rugi, tambah hancur Jadi dasar mengalahnya bukan karena mau mengalah Dasar mengalahnya karena memang tidak mau rugi Atau tidak mau disalahkan Tuhan Yesus mengajar kita mengalah Dan ini yang saya dapatkan dari Tuhan pagi ini Kalau saudara sekarang sedang ada dalam proses perebutan warisan Kalau saudara masih bisa kerja, bisa makan Walaupun warisan itu jumlahnya besar Sudah relakan saja Tidak usah harus ke kantor polisi Nanti sampai ke hakim Mengalah saja Atau paling tidak Sudara membuat Kemufakatan, perundingan Ya dia puas Anda lemas istilahnya begitu Dia untung Anda buntung, tidak apa-apa Ya Dalam keributan-keributan Kita lebih banyak untuk mengalah Artinya Kita tidak membalas kejahatan Dengan kejahatan Dari perkara kecil sampai perkara besar Kita antri, kita diselak Ya sudah Kalau memang kita belum terlambat Ya Seperti ketika kita antri di bandara Kita sedang boarding Ya Orang nyelak Memotong Mendahului kita Ya weh Sekasih saja Sudara Ya Itu Yang penting kita kan Tidak rugi juga sebenarnya Sudara Dulu waktu saya di luar negeri Pernah Menunggu taksi Karena satu dan lain hal Taksi yang mestinya saya naiki Dinaiki orang Sudara Saya gedor itu pintu taksi Saya berkata out Saya usir orang itu keluar Di depan anak-anak saya Steven dan Stephanie yang itu masih kecil Depan istri saya Benar-benar itu memalukan Sudara Kalau ingat itu Malu Sedih Tragis ya Pendeta kok buat begitu Ya Kita itu punya Naluri otomatis Naluri otomatis Ya Otomatis marah Otomatis tersinggung Otomatis tidak mau dirugikan Ya Itu otomatis Tetapi kita mau belajar Seperti Yesus Mengalah Saya merasa pada pagi ini Ada orang-orang yang dalam persoalan Pembagian warisan Dan bagi sodara yang sekarang sedang bertanya-tanya Apa yang harus saya lakukan Tuhan Ini jawabannya untuk sodara Bapak di surga berpesan kepada sodara ini Mengalah saja Kalau sodara masih bisa hidup Atau Bersyukur kita masih sehat Mau diambil Ambil Mau ada bagian besar Ya silahkan Mau ambil semua Silahkan Kedengarannya ini konyol Tidak Ini agung Kita punya Tuhan semesta alam Itu luar biasa Ya Dalam perceraian Kadang-kadang Harta gonok ini Tidak dibagi dengan rata Ya Tidak adil Ya sudah Mengalah Kadang-kadang Kita harus Diam Tidak ada kesempatan Memperbaiki nama baik kita Tidak apa-apa Ya Kita harus diam Mengalah Ini keagungan hidup Orang percaya Suami istri Belajar mengalah Istri Sudah salah Ngotot Suami jelas-jelas Sudah salah Main pukul KDRT Itu jahat Kalau kita Maaf Kalau sodara melakukan hal itu Sudara masuk neraka Ya Nanti Tuhan akan bicara Sejak saya bicara ini Dalam kasus-kasus tertentu Nanti sudah akan mendengar suara Tuhan Mengalah Kita tidak lama hidup di dunia ini Sudara Ya Kita tidak lama Kita akan meninggal dunia Kita mau serupa dengan Yesus Dan dimuliakan bersama-sama dengan dia Di rumah Bapak di surga Inilah pesan Bapak Pesan Tuhan Bagi kita Hari ini Mengalah 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 itu Keindahan hidup Sebagai anak-anak Allah Dan ketika sodara mengalah Sudara dinikmati oleh Bapak di surga Seperti Yesus dinikmati oleh Bapak di surga Kiranya Tuhan memberkati sodara-sodara Dengan berkat Dari Bapak di surga Yahui Elohim kita Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.